selamat menikmati itu kurang efektif ya teman-teman jadi saya akan membuatnya lebih bagus lagi dan juga lebih simple dan pastinya lebih ringan oke langsung saja kita akan buat tutorialnya oke teman-teman jadi kami punya setting ini aset rumput keren banget nih udah dibuat udah jadi lama oke teman-teman jadi ini aset rumputnya jadi saya membuat rumputnya ini supaya bisa bergerak menggunakan noise texture tapi bukannya dari noise texture tapi kita menggunakan noise yang di luar noise texture properties ini jadi pertama-tama kita akan ya masukkan ke tempatnya plane alias mode rumput-rumputan pakai partikel system seperti biasa oke teman-teman jadi kita sisain robot yang ini aja yang mau saya pakai oke langsung kita akan kasih plane baru pup kayak gini dan kita akan kasih partikel system pup dan pakai hair terus kalau misalnya kalian ada banyak objek kayak gini ada banyak objek kayak gini misalnya ada 4 objek kan kalau misalnya kita pakai objek kan cuma bisa 1 objek kan nah jadi kalian ambil semua objeknya mau jadikan partikelnya terus kalian tekan M terus new collection misalnya nah rumput B aja oke jadi dia masuk ke collection jadi kalau misalnya kalian mau kasih ke sini ini render aslinya kalian ganti ke namanya collection terus ininya ganti ke rumput B aja nah jadi semuanya rumputnya tadi ini ini semua masuk ke dalam sini semua gak cuma solo-solo dia jadi dia makanya sekuat oke jadi kita akan atur-atur duel kita akan kasihi protection supaya dia agak nge-random apa memang sangat juga nggak boleh oke nge-nge-nge jadi sudah selesai tapi kalau misalnya kalian lihat kayak kurang banyak gitu misalnya terus kalau misalnya kalian mau ganti ke sini kayak oh berat banget misalnya kalian sudah ganti aja kalian ganti aja kalian pake yang interval rate supaya lebih bagus terus habis itu ini ada display display viewportnya amount sama rendernya nah kalau misalnya untuk viewport yang untuk viewport kalau misalnya render yang terender jadi kalau misalnya ini 10 emm maksudnya ini kali dengan sekarang kalau misalnya 1000 di number emission 1000 kalau misalnya ini kayak ngalinya gitu kalau misalnya ini 10 tadi dikali 10 seperti itulah jadi 1000 dikali 10 contohnya kayak gitu oke jadi ini dua-duanya harus kalian ganti ganti kelima ada 5000 ada lama-lama nah kalau misalnya sudah jadi kayak gini ini kalau misalnya di play masih belum gerak tuh masuk diam aduh masa rumput diam jadi kita akan mau buat gerak rumputnya nah pertama-tama ini rumput yang kita kebawanya setelah itu kalian tekan shift a shift a dan cari ke empty pakai ini yang empty ini terus terlalu kebawah kita besarin supaya yang ambilnya dan kita ambil dulu satu objeknya dan kita akan kasih displacement terus kita akan tekan new dan koordinatnya kalian ganti ke objek terus ini objeknya target ke empty-nya nah setelah itu kalian tekanin ke tombol sini tab ini apa textur properties terus type-nya kalian ganti ke demi cloud terus habis itu dan ini dia bisa bisa gerak terus kalau saya menurut kalian terlalu ekstrem geraknya ini kalian bisa kecilin strength-nya supaya gak terlalu ekstrem misalnya kecil yang tiga misalnya jadi kalau saya digifirin io terus habis itu naik lagi jadi dia naik kesini i.o sesuai kecepatannya si empty-nya juga teman-teman dia juga gerak piu 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 ya seperti itulah oi bergi kali nah itu gerak teman-teman wah wah keren nah kalau misalnya kalian males untuk satu-satu kayak gitu kalian misalnya ada Wah ada banyak misalnya Nah jadi tinggal kalian ambil semua Terus tekan yang bagian yang udah gerak Yang bagian yang udah gerak itu harus yang warna kuning Habis itu kalian tekan Ctrl P, eh salah Ctrl L, nah iya Habis itu kalian tekan Ctrl L, terus habis itu Di bawah sendiri ada copy modifier Jadi dia langsung sama semua Tuh, jadi pas kalian naik ke atas Dia bakal gerak-gerak semua Tuh, ini lebih ringan Dan juga lebih bagus daripada yang Kemarin, coba kita tonton Pake render preview Oh iya, ini pake material Ntar kita nyanyakan semua aja Pipi, pipi Tuh teman-teman, dia bisa gerak Wow, keren Oke teman-teman, jadi untuk membuat tutorial rumput bergeraknya Sampai isinya terlebih dahulu Dan soalnya sangat-sangat simple Dan juga cepat dan mudah Untuk kalian buat juga Soalnya ini, ya, emang lebih simple Seperti yang kemarin Dan juga lebih bagus ya teman-teman Hasilnya, dan juga lebih ringan Jadi tutorial ini sampai isinya terlebih dahulu Bila kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk subscribe dan like Dan juga jangan lupa untuk menyalakan Tambahkan lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami Sekian terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh